Intro Rayaan Ibanan Natal Wahana Pembinaan Generasi Muda Toli mengusung tema menjadi generasi muda yang menceritakan kasih Kristus yang terambil dari kitab titus 2 ayat 6 sampai dengan 7 dengan subtema melalui perayaan Natal ini pengurus dan anggota Wagemuli siap menjadi teladan bagi generasi muda Toli Rayaan Ibadah Natal ini dihadiri oleh pimpinan gereja wilayah Pantura pemerintah Kabupaten Tolikara, hamba-hamba Tuhan, pendiri wahana, senioritas serta seluruh anggota generasi muda Toli yang ada di kota Jayapura Perayaan Natal diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Yesaya Weya Sarjana Teologi Dalam refleksi Natalnya, Pendeta Yesaya Weya menekankan agar pemuda Toli harus menjadi teladan bagi sesamanya baik dalam tutur kata maupun perbuatan sehingga mampu memancarkan kasih Kristus kepada pemuda lainnya di tanah Papua ini Terima kasih telah menonton! selesai ibadah Natal dilanjutkan dengan ungkapan kesan dan pesan Natal oleh beberapa kadir Gidi Ketua Wahana Wagemuli Yomes Kogoya mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa rayakan Natal pertama kalinya dan semua atas izin Tuhan Yomes selaku ketua Wagemuli menyampaikan terima kasih kepada pendiri Wahana Wagemuli Pemerintah Kabupaten Tolikara yang bisa membantu acara Natal ini Sementara itu, mewakili pembina Wagemuli Evangelis Yob Kogoya Sarjana Teologi mengatakan bahwa hari ini ia melihat generasi baru untuk masa depan Papua Saya mau sampaikan disini mengapa Wagemuli ini wahana pembinaan generasi muda Tolik ini perlu karena generasi-generasi pendahulu kami sudah pada sudah tua ada yang sudah dipanggil Tuhan tapi kita perlu buat sesuatu hari ini untuk siapkan generasi setelah kami ini karena waktu injil masuk ya ini salah satu bapak saya itu penginjil dia sudah jalan kemana-mana saya lahir seperti itu nah ini yang saya lihat kalau kita biarkan generasi berikut ini sesuai dengan perkembangan dunia sekarang ini memang sangat menakutkan begitu dan kami secara gereja berpikir ini masa depan generasi ini mereka akan bergaul dengan siapa itu sangat mempengaruhi mereka kalau mereka bergaul dengan orang yang takut Tuhan anak-anak muda yang takut Tuhan itu ke depan baik tapi kalau lingkungan mereka generasi yang tidak takut Tuhan itu berbahaya sekali generasi ini tinggal naman nanti ke depan itu yang menjadi perkumpulan apalagi kami ini lagi merantau disini Jerusalem kami ada di Tolikara sana itu yang kami sudah bergumul memang kita berdoa tapi kita perlu eksennya eksen atau tindakan dan itu sebabnya saya bersyukur sekali Tuhan taruh anak-anak Tuhan hari ini saya ada adik Joshua dia anak injil juga saya bapaknya itu guru saya juga guru agama dulu kami anak-anak sekolah minggu dulu diajak saya ingat betul bapak saya ini gurunya juga dia jadi tadi Pak Sekta sampaikan itu buka sekolah apa gereja bahasa Indonesia dan sekolah Alkitab Maranata dulu pakai bahasa daerah semua tapi Bapak Yerido itu yang buka sekolah Alkitab Bahasa Indonesia sehingga bapak saya ini salah satu murid dari Bapak Yerido dan ini mereka sudah siapkan itu sementara itu pendeta Ikerudi Tabuni MTH selaku ketua wilayah menyampaikan terima kasih kepada pendiri Wada Wahana Wagemuli karena sudah menghadirkan pemimpin masa depan gereja di negeri ini dari kota Jayapura, Papua Mayones Jayapura Pos mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih